PORPROF Jambi 2018 menjadi langkah atlet menuju PORWIL 2019 dan PON 2020. Kemampuan maksimal dengan dukungan moral dan mental yang baik menjadi harapan semua pihak, guna menghasilkan bibit atlet berbakat yang membanggakan serta mengharumkan nama daerah Jambi. Pembinaan atlet menggapai prestasi tidaklah singkat, butuh perhatian, pembinaan cabang olahraga dan dukungan serta bantuan semua pihak agar PORPROF berjalan lancar. PORPROF 22 2018 mempertemukan atlet kabupaten kota se-provinsi Jambi akan menunjukkan kemampuan yang nantinya menjadi atlet andalan membawa nama daerah Jambi di tingkat regional nasional, bahkan internasional. Wakil Ketua Umum II KONI PUSAT MAIJEN TNI DODI USODO HARGO menegaskan Jambi telah melahirkan atlet berbakat dari cabang dayung, renang, senam, serta cabur lain yang terus mengharumkan nama daerah. Pembinaan atlet dengan fasilitas sarana yang memadai merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan, guna menunjang lahirnya atlet yang berprestasi gemilang. Untuk itu ia menitipkan dukungan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di Jambi. MAIJEN TNI DODI USODO HARGO menegaskan perhelatan PORPROF 22 2018 guna menumbuhkan nilai sportivitas, bukan ajang permusuhan, sesama atlet maupun daerah yang menjadi pendukung masing-masing kabupaten kota. Ketua KONI Jambi Indra Armendaris menyampaikan ucapan terima kasih atas jamuan makan malam yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi. Abdul Manante Feri Jambi melaporkan.